Aparat kepolisian Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan sudah menerima laporan secara resmi dari korban yang dihajar oleh terduga oknum anggota polisi berserahkan preman di depan sebuah tempat perbelanjaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Video ini pun viral dan menuai kecaman di dunia maya. Dari rekaman CCTV milik salah satu minimarket di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Balandai, Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terlihat pembukulan hingga mengacam korban AR 25 tahun menggunakan senjata yang dibawa pelaku di dalam tasnya. Pelaku diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi yang menggunakan pakaian remat. Video berdurasi 58 detik ini bahkan viral di dunia maya usai diunggah oleh rekan korban pada 24 Juni lalu. Sejumlah warganet pun mengecam tindakan pelaku. Belum diketahui pasti penyebab pembukulan tersebut, namun diduga kuat pelaku tak terima dirinya disalif oleh korban saat berpapasan di Jalan Transulawesi. Terima laporan resmi dari korban, kami akan tindak lanjuti karena ini baru dugaan. belum kuat kita mengarah ke apakah itu anggota atau bukan. Kita masih melakukan penyidikan sambil berkodinasi dengan pihak BOPOS untuk bisa kita mendalami hal tersebut.